Bumirsa kita ke informasi selanjutnya, satu rumah milik lansia warga desa handil negara kecamatan Kurau Tanah Laut, Kamis Dinihari, hangus terbakar. Cepatnya api membesar membuat pemilik rumah tidak sempat menyelamatkan harta benda, termasuk sekitar 4 ton gabah padi miliknya yang ikut hangus terbakar. Salabiah dan anaknya Jumantan, warga desa handil negara kecamatan Kurau hanya bisa pasrah melihat rumahnya rata dengan tanah akibat diamuk sejago merah Kamis Dinihari. Selain menghanguskan rumah mereka, api yang membakar cepat bangunan terbuat dari kayu ini juga membakar seluruh perabot dan hanguskan sekitar 4 ton gabah padi milik korban yang disimpan di dalam rumah. Beruntung, ibu dan anak ini yang sedang tertidur saat kejadian sempat diselamatkan. Mereka lolos dari amukan api setelah warga mendobrak pintu depan rumah dan membopong wanita berusia 75 tahun ini menjauh dari kobaran api. Api itu sudah naik di atas bangun, naik dah, naik di atas bangun, naik di atas bangun, naik di dapur. Ketua RT setempat mengatakan saat api masih berkobar di bagian tengah, ibu dan anak itu masih berada di dalam rumah. Ia dan warga lainnya langsung melakukan penyelamatan. Sementara untuk penyebab kebakaran, dugaan sementara akibat arus pendek. Pada kamis pagi, bantuan untuk korban mulai berdatangan. Salah satunya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan PMI Tala. Rencananya bantuan masih akan datang dari Dinas Sosial Tala dan Basnas serta relawan lainnya. Dari Tanah Laut, Zulky V Yunus, AINIS melaporkan.